Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengarit Gimana kabarnya dan kembali lagi di Ludviaka Video Dan senang sekali teman-teman di kesempatan sore hari ini Saya berkesempatan untuk berkunjung ke Marsofam Salah satu peternakan yang berada di Desa Tunjung Seto Sempor Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Dan kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai Marsofam ini Bisa juga kunjungi di channel Youtube Marsofam Oficial Ada juga saya dan Mas Lamet di dalamnya teman-teman Dan di kesempatan sore hari ini Saya akan mengajak teman-teman semua untuk sekedar berkeliling di Marsofam ini Untuk mengetahui perkembangan sapi-sapi yang ada di kandang ini Karena katanya ini ada penambahan beberapa ekor Sapi baru di kandang Marsofam ini Seperti biasa teman-teman di bagian tengah ada tempat untuk penjemuran atau untuk pengembunan Tapi kayaknya ini agak lama tidak dipakai Mungkin karena musim hujan jadi kalau dipakai Takutnya mengotori bagian sebelah sana Jadi untuk penjemuran dilakukan di bagian luar Di sebelah sana sudah dikasih palangan atau untuk menambatkan sapi Teman-teman bisa melihat di sebelah sana Di luar dari kandang umbaran atau tempat ini di depan saya Dan kebetulan saya bersama Mas Lamet Ristiono Ada di sebelah sana teman-teman Lagi bikin video juga Dan ini ada juga satu ekor sapi baru Yang baru saja masuk ke kandang ini Dengan jenis adalah sapi simental Tadi saya sempat bertanya dengan juru rawat di kandang ini Di kandang Marsofam Katanya ini didapat dari daerah Lupa saya teman-teman tepatnya daerah mana Tapi masih daerah Jawa Tengah Tapi kalau dilihat sekilas Sapinya mirip sapi-sapi dari daerah Yogyakarta Seperti ini Dan kalau dilihat dari bagian kepala Kayaknya masih muda Kemudian bagian kakinya ini besar-besar sekali teman-teman Bisa diamati Termasuk sapi super Karena memang mayoritas sapi di kandang Marsofam ini Memiliki kualitas yang unggul Kualitas super Teman-teman bisa mengamati Baik untuk sapi PO maupun simental limosin Dan ada juga si bawar sapi angus di bagian sebelah sini Bobotnya sudah 900 lebih Dan di sampingnya itu ada si panglima sapi PO Dengan berat Penimbangan terakhir adalah Razia Kalau teman-teman pengen tahu Tonton saja channel Marsofam Besok kita akan coba lihat Berapa bobot asli dari si panglima Tapi sudah di atas 900 kilo teman-teman Yuk kita kembali lagi ke sapi baru Penghuni Marsofam ini Istimewa untuk sapinya Bisa diamati di bagian teracak yang depan Kalau dilihat bagian moncong ada sedikit warna hitamnya Dan di bagian leher juga ada hitamnya Ekor Di bagian sebelah sini ada hitam Bukan simental murni menurut saya Ada sedikit campuran Entah sapi angus atau bagaimana Karena dilihat dari warna kulitnya juga Merah ke hitam-hitaman Lagi makan jerami kering Dan kebetulan untuk sapi-sapi di kandang ini Sudah di kombor Karena sekarang ini sudah lumayan sore Sekitar jam Hampir jam 5 teman-teman Jos gandos Satu ekor Kemudian bergeser ke bagian samping Ada juga sapi simental Dulu ketika saya datang ke tempat ini Sekitar 2 bulan atau berapa Sapi ini ada penyakit kulitnya Tapi kalau sekarang sudah klimis Kayaknya sudah sembuh juga teman-teman Ini bisa diamati Di bagian atas sebelah sini sudah halus Bekasnya juga sudah lumayan hilang Sudah tidak kelihatan Kemudian bergeser ke sapi Bagian sebelah sini Ada sapi simental juga Dan kalau dilihat Dan kalau dilihat memang mayoritas sapi-sapi yang diternak atau dipelihara di Marshofam ini Memiliki kaki yang besar-sapi yang memiliki kaki yang besar-besar Kemungkinan juga sapi-sapi di kandang ini diproyeksikan untuk mencapai bobot satu ton atau sapi satu ton Sehingga nanti bisa bisa menjadi alternatif hewan kurban bobot jumbo Satu ton up Dan ini si bawor Dan ini si bawor Kemungkinan besok idul korban tahun depan sudah satu ton juga Dan ini pang lima Sapi PO paling jumbo di Marshofam Jadi untuk sekarang di kandang Marshofam sendiri ada 70 ekor lebih Sapi-sapi jumbo Sapi-sapi berkualitas Dan kalau dilihat sekilas di bagian sebelah sini juga baru saja direnovasi Kalau dulu Ini satu sket Ini dulu ada dua sket Kalau sekarang sudah direnovasi Diperbaiki menjadi satu sket Karena memang sapinya juga bertambah besar Jadi kemungkinan kalau Wadah yang tadinya itu terlalu sempit kemungkinan Jadi diperbaiki, direnovasi Sekarang sudah lebar teman-teman Mungkin sekitar 2 meter per sketnya Istimewa memang Salah satu hotel sapi dari daerah Ngombong Dan letaknya sendiri dekat dengan waduk sempor Hanya sekitar 3 menit mungkin Kalau menggunakan sepeda motor Dan ini kalau di blok A Memang isinya sapi-sapi jumbo dan ada juga sapi-sapi betina Mewah sekali untuk kandangnya Kita coba untuk melihat sapi-sapi merah Semental limosin di bagian sebelah sini Yang kemungkinan juga diproyeksikan menjadi sapi 1 ton Ketika besok idul korban Atau sapi-sapi calon 1 ton Memang memiliki kaki yang kokoh Kaki yang besar Kita lihat di bagian sebelah sini teman-teman Mantap juga Bisa diamati bagian kaki yang depan maupun yang belakang Dan ini Mantap juga Di bagian sebelah sini Ini jumbo Dan besok kita lihat juga untuk bobot si bower atau sapi hitam Yang tadi ada di bagian sebelah sana Bobotnya berapa Komen-temen bisa pantau channel saya Maupun channel Mars Sofam Ovisial Dan ini ada kontak personnya Apabila ingin Membeli sapi korban Atau sapi-sapi di kandang Mars Sofam ini Bisa hubungi Nomor yang tertera di depan layar Ada juga lokasi pemasaran ketika idul korban Yaitu di Jalan Haji Elias Nomor 63 Kelurahan Jaga Mulia Bekasi Dan kalau teman-teman ada request Apa mengenai kandang Mars Sofam Bisa juga tulis di kolom komentar Karena insya Allah Besok pagi saya juga masih di kandang ini Masih di tempat ini Dan jika waktunya Mungkinkan kita buatkan video Jos gandos Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe channel FK video Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya